Halo, video kali ini kita belajar dan bermain bas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ikuti terus, follow terus video saya dari keyboard, bass, gitar, drum, sampai nanti bisa kolaborasi, memainkan genre-genre musik. Digabungin antara drum, bass, gitar, keyboard. Belajar bass dari dasar. Bass ada yang 4 string, yang dasar, ada yang 5 string, ada yang 6 string, bahkan lebih ya. Kali ini, 4 string, karena masih dasar. Grip 1, grip 2, grip 3, grip 4, grip 5, dan seterusnya. String 1 dari bawah, 2, 3, 4. Ada 4 string, ya. String 1, 2, 3. String 3, dan grip 3. 1, 2, 3. Di sini adalah C. C atau Do, ya. Do sama dengan C. Di sini. Sininya diteken, pakai jari telunjuk. Latihan memetik, bisa pakai jari telunjuk. Bisa pakai jari tengah. Bisa pakai jari jempol. Dengan power yang berbeda-beda. Tapi nanti kalau sudah sering latihan, powernya akan semakin bagus. Tapi nantinya akan lebih sering dipakai antara jari telunjuk dan jari tengah, ya. Karena kalau berjalan terus, mengiringi lagu ataupun instrumental, seringnya pakai jari telunjuk dan jari tengah. Dari C sini, kita latihan penjarian dulu. Bisa petik pakai telunjuk, ya. Bisa gantian dengan jari tengah. Terus, jari tengah. Sebelahnya itu C, kres. Jari manis, D. Jari kelingking, D, kres. Dari sini ke sini adalah setengah nada. Dari sini ke sini adalah setengah nada juga. Jadi dari sini ke sini, satu nada. Untuk penjarian, latihan setengah nada dulu. Setengah nada tiap jari. Terus string bawahnya, atau string dua. Di bawahnya C. Sama dari telunjuk. Di sini ada F, ya. F. F kres. G. G kres. Latihan seperti itu dulu. Ulangi. Jadi setengah nada, jari-nya pindah. Terus dibalik. Nah, untuk aktifasi empat jari. Latihan seperti itu ya. C. Setengah nada naik. Cis. Atau C kres. Tengah nada naik. D. Atau. Pakai jari manis. Dis. Atau D kres. F. Terus dibalik. Fis. Atau F kres. Jari tengah. G. Jari manis. Gis. Atau G kres. Jari kelingking. Dibalik. Latihan. Dengan nada panjang dulu. Nah, setelah bisa seperti itu, kita cari tangga nada mayor. Tangga nada mayor itu dari sini. Kita latihan grip tiga ya. String tiga. Satu, dua, tiga, grip tiga, C. Tangga nada mayor dari C ke D. Naik satu nada. Kalau ke sini setengah nada. Jadi ke sini satu nada. D. Dari C ke D ya. Jadi dari telunjuk ke jari manis. Satu nada. Dari D ke E. Satu nada lagi. D, dis, E. Nah, di sini jari kita setelah kelingking gak ada jari lagi. Jadi langsung ke kelingking. C, D, E ya. Dan jariannya telunjuk. D. D, dua step ya. Setengah, setengah. Ke jari manis. D, dari D ke E, dua step lagi. Setengah, setengah. Ke jari kelingking. Sekali lagi. C, D, E. Terus bawahnya C, ada F. Pakai jari telunjuk lagi. F. Dua step lagi. Setengah, setengah. Pakai jari manis lagi. Terus, dua step lagi. Dari G ke A. G, setengah, setengah. Dua step, atau satu nada ya. Kalau satu step, setengah nada. Ulangi lagi. F. G. A. Jadi diulang dulu. C. D. E. F. G. A. Lanjut lagi. Dari A ke B. B-nya ada di sini. Kalau di bawah F, itu sini, itu A crash ya, atau B. B-nya, satu step lagi ke sini, setengah. Dari B ke C, atau ke D lagi, itu setengah. Atau satu step. Satu step, sama dengan setengah nada. B, C. B, C. Jadi ini, C oktav kedua. Ini C oktav pertama. Jadi ini sama ini, sama dengan C. Ini C atau D. Ini C. B, C-nya tadi, sini sama sini. Ulangi. C. D. E. F. G. A. E. E. Jari-nya jangan lupa. Telunjuk. Manis. Kelingking. Telunjuk. Manis. Kelingking. Telunjuk. Tenah. dibalik. Tengah. Telunjuk. Ulangi lagi. C. D. D. F. G. A. E. C. Diulang-ulang, sampai hafal letaknya. C, D, E, F, G, A, B, C. Kita cari alternatif lain selain di sini C-nya. Kita ke string 4, 2, 3, 4. C-nya ada di 8 ya, grip 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini C, ini suaranya sama dengan sini C. Grip 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah caranya sama seperti tadi dari C ke D. Di sini satu nada ya, atau dua step. Dari C, setengah, setengah. Jadi satu nada. C, D. Dari D satu nada lagi ke E pakai jari kelingking. Ulan C, C, D, E. Bawahnya. F, G, A. Ulan C, F, G, A. Jadi grip 8, C, D, E. Grip 8 juga. F, G, A. Terus grip 9, E, C-nya grip 10. Ulangi dari sini. C, D, E, F, G, A. A, B, A, B, J. Divali. J, B, A, G, F, A, D, J. Ulangi lagi. T, D, E, F, K, A, B, J. T, E, A, G, F, A, D, J. Lanjut lagi video selanjutnya mengenal nilai knotnya panjang pendeknya nada. Jadi nada itu ada yang tenuto, panjang, ada yang stakato, patah-patah ya, atau pendek nadanya. Jangan lupa follow terus, like, share, dan subscribe. Terima kasih.